Pemirsa untuk memperbaiki ekosistem laut yang rusak, puluhan tukik atau anak penyu dilepas di sebuah pantai di Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Acara pewasan ini sendiri dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujastuti. Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur memang dikenal dengan keindahan pantainya. Di sinilah, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama puluhan warga Kabupaten Lembata melepas puluhan tukik atau anak penyu ke laut lepas. Puluhan tukik ini dilepas dalam rangka melestarikan hewan tersebut. Pelepasan ini juga melibatkan anak-anak untuk menanamkan karakter pelestarian terhadap satwa dilindungi ini. Puluhan tukik berumur satu minggu ini merupakan hasil penangkaran kelompok pemuda di Kabupaten Lembata. Jenis penyu yang dilepas adalah jenis penyu belinding dan penyu sisik. Dari Lembata, Kepalawan Flores, Nusa Tenggara Timur, Arya Wibisono, RTV.